Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi melaksanakan pemusnahan arsip milik 6 organisasi perangkat daerah Kota Jambi dengan jumlah sekitar 13.000 lebih arsip. Senin 31 Juli 2023, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi melaksanakan pemusnahan arsip milik 6 organisasi perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kota Jambi. Dalam pemusnahan arsip ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, Arzi Effendi. Dalam laporannya, Arzi mengatakan pemusnahan arsip kali ini sebanyak 13.000 lebih arsip dari 6 OPD. Dalam 6 OPD yang dimusnahkan arsipnya tersebut, dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Telanaipura, dan Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Jambi. PD yang dimusnahkan tadi itu adalah 6 OPD, salah satu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, Kesehatan, Kepala PP, Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Pelanai, dan Salah Kedil, satunya 10 PP ya. Dari tahun berapa ya Pak? Arsip itu dari tahun 2018 sampai tahun 2022, yaitu arsip hasil berolah selama ini. Dari berdasarkan JA, JA itu menunjukkan nomor arsip, yang mana dimusnahkan, yang mana stasis, yang mana permanen. Sementara itu Arzi lebih lanjut mengatakan, arsip yang dimusnahkan ini dari tahun 2018 hingga 2022, dan dimusnahkan dengan mesin khusus sesuai dengan peraturan yang ada. Terima kasih telah menonton!